selamat pagi bapak ibu sedara sedari dalam kristus kita berjumpa lagi dalam renungan harian toraya edisi rawu 21 februari 2024 sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita minta kekuatan dalam doa kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan kami rindu membaca dan merenungkan firmanmu kiranya roh kedusmu memampukan kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki berbicara lah ya Tuhan kami siap mendengarkan amin pembacaan kita pagi ini terambil dari matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkan lah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus berkata kepadanya ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan alam dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerjaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya semua itu akan keberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku maka berkatalah Yesus kepadanya enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus Amin Firman Tuh dari pembacaan kita dari Matius 4 ayat 1-11 diberikan satu tema hanya dia saja Belanna Yamanna seringkali kita mengucapkan atau mendengarkan ungkapan hanya dia saja Ungkapan itu menunjukkan suatu sikap memilih hanya pada satu pihak tidak ada pihak lain yang dapat menggantikannya muda-mudi bisa mengatakan hanya kamu saja di hati tidak ada yang lain namun baru menemui kudaan kecil saja langsung berubah lalu bagaimana dengan Yesus dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam iblis melihat peluang untuk mencoba Yesus iblis tahu benar bagaimana komitmen Yesus Kristus yang menjadikan dengan Tuhan sebagai Allah satu-satunya dengan pengetahuan itu Iblis mengambil kesempatan untuk untuk mencoba Yesus pencobaan itu dilakukan tiga kali dengan kudaan yang berbeda yang pertama menyangkut makanan karena Yesus sedang lapar hal tersebut menggambarkan masalah ekonomi dan kebutuhan hidup yang kedua menyangkut pujian jika Yesus mau menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah dan tidak terluka yang ketiga menyangkut kemuliaan jabatan dan kemegahan dunia hal itu dilakukan Iblis untuk supaya Yesus mau melakukan perintahnya dan menyembah Iblis akan tetapi Yesus merespons dengan kesetiaan kepada Tuhan Yesus menegaskan bahwa hanya kepada dia sajalah engkau berbakti dari ayat yang ke-10 sebagai orang percaya kita sering mengingkari komitmen kepada Yesus Kristus karena berbagai pencobaan dan kudaan kita menjadi tidak setia kepada Tuhan kita diberikan teladan oleh Yesus Kristus untuk tetap setia kepada Allah sekalipun menghadapi pencobaan seperti inti pengakuan gereja teraja yang mengatakan Yesus Kristus yaitulah Tuhan dan Juru Selamat Amin mari kita berdoa kami mengucap syukur untuk firmanmu yang kami dengar dan renungkan pagi ini mengeraikan firmanmu ini dalam hati kami bahwa hanya pada Yesus saja kami percaya kami akan memulai aktivitas kami masing-masing kiranya roh kudusmu menuntun menyertai kami sepanjang hari ini kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, pendeta dan majelis jemaat kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam menata pelayanan ke depan berdoa untuk bangsa dan negara kami pasca pemilu kiranya suasana tetap dalam keadaan aman dan tenteram Bapak di surga ampunkanlah segala salah dan dosa kami terima kami yang datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan kami Amin Selamat beraktifitas Shalom Terima kasih telah menonton